Jumpa lagi bersama saya Doni dan kembali lagi kita di Rumpur Ampe Kali ini kita masih melanjutkan Setelah sebelumnya kita membahas tentang simbol Dari simbol atau lambang daerah ya Dari Provinsi Nusutenggara Timur Dan kita akan masuk ke topik selanjutnya Masih di halaman tentang NTT ya Di nttprof.go.id Nah untuk teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjutnya Bisa mengunjungi website-nya Nusutenggara Timur ya Di nttprof.go.id Oke kita masuk ke halamannya lagi ya Oke nah ini juga kita sambil belajar tentang Nusutenggara Timur Dan di kali ini kita akan belajar atau akan mengetahui tentang Sejarah dari Nusutenggara Timur ya teman-teman semuanya Dan ini dia Oke karena ini sangat panjang Mungkin Dhani dari abad sampai abad kelima Ini dari tahun 1900 sampai 1942 Terus ada 1942 sampai 1945 Ini di zaman pendudukan Jepang Kemudian di tahun 1945 sampai 1975 Ini di zaman kemerdekaan Ini sangat banyak sekali Sangat padat sekali ya teman-teman Dan juga di abad kelima Di abad kelima ini juga sedikit Dan nanti kita akan bikin dalam Berapa part ini ya Satu, dua, tiga, empat ya Supaya pembahasannya lebih detail Dan juga teman-teman bisa mengikuti Dan karena ini saya membacanya dari website ini Mungkin bisa mengikuti video ini Sambil beraktifitas ya terserah Oke kita mulai ya teman-teman semuanya Ini kita di tahun 1900 sampai dengan 1942 Atau di zaman kebangkitan nasional Nah ini tertera di tahunnya 1900 sampai 1942 Nah ini pada masa sesudah tahun 1900 Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Tenggara Timur Pada umumnya telah berubah status menjadi Status menjadi suapraja Dan suapraja-suapraja tersebut Ada sepuluh yang berada di pulau timur Yaitu Kupang, Amarasi, Fatulewu, Amfoang, Molo, Amanuban, Amanatun, Myomafo, Biboki, dan Insana Dan satu di pulau Rote Yaitu satu di pulau Sabu Dan lima belas di pulau Sumba Yaitu Kanatang Kemudian ada Lewa Kanbera Kemudian ada Takundung Ada Melolo Ada Rendi Mangili Kemudian ada Weijiju Masukaren Laura Wajewa Kodi atau Kodi Laula Membora Kemudian ada Umbu Ratunggai Anakalang Wano Kaka Dan juga Lambaja Kemudian ada sembilan di pulau Flores Yaitu ada Ende Leo Larentuka Adonara Sika Ngada Riung Kemudian Nagekeo Manggarai Dan selanjutnya ada tujuh di pulau Alor Pantar Yaitu Alor Baranusa Pantar Matahari Naik Kemudian Kolona Batu Lolang Purema Dan Swapraja Swapraja ini terbagi lagi menjadi bagian-bagian wilayah yang lebih kecil Dan wilayah-wilayah kecil itu disebut juga Cafe Toran Atau Cafe Toran Cafe Toran Wah ini Ya pada Masa Atau zaman Di tahun 1900 Sampai dengan 1940 Ya ini sebelum kemerdekaan Atau di zaman kebangkitan nasional Ya ini juga Masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan ya Yang ada di Nusa Tenggara Timur Yang akan Yang berubah statusnya menjadi Swapraja Ya ada 10 10 di pulau Timur Yang sudah saya sebutkan tadi Kemudian ada 1 di pulau Rote Dan 1 di pulau Sabu Dan juga Ada 15 di pulau Sumba Ya ini dengan nama-namanya Ya kalau ke Sumba saya belum pernah pergi ya teman-teman Semoga saja di tahun ini atau tahun depan ya bisa ke sana Kemudian ada 9 juga di Pulau Flores Nah di pulau Flores ini juga Ada Sika nya juga Endi, Lio, Larentuka Ya rata-rata hampir sebagian sudah saya pernah kunjungi juga ya Dan yang terakhir juga ada 7 di pulau Alor Atau Pantar ya Alor Pantar Nah ini tadi ya teman-teman semuanya Pada zaman di kebangkitan nasionalnya ya di tahun 1900 sampai dengan 1942 Wah ternyata menarik ya ini kita tahu sejarah dari daerah kita ya dari Nusa Tenggara Timur Oke dan teman-teman semuanya Kita akan lanjut Jadi jangan kemana-mana ya Anda akan mengikuti terus video saya di Rumpur Rampai Kita akan bahas Tuntas ya sampai dengan di abad kelima nanti Oke itu tadi pembahasan yang pertama Di sejarah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari tahun 1900 sampai dengan 1942 Kita akan lanjut di bagian yang selanjutnya Supaya tertata ya Karena kalau kita bahas sekalian Pasti videonya sangat panjang sekali ya teman-teman semuanya Oke jangan lupa untuk nonton juga Rumpur Rampai Dan juga Marik NTT ya di video-video saya sebelumnya Jadi sampai disini dulu videonya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax